Hai, balik lagi di seris review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas seris The Woman in the Wall tahun 2023. Sebagai gambaran, seris ini terinspirasi dari kisah nyata tentang sisi gelap dari Laundrie Magdalena. Laundrie Magdalena adalah institusi keagamaan yang tersebar di Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Seris ini membahas Laundrie Magdalena di Irlandia yang dinaungi Roman Katolik dari abad 18 hingga abad 20. Laundrie Magdalena adalah sebuah bisnis laundry yang pekerjanya adalah perempuan yang dianggap hina dan harus dibersihkan. Seperti perempuan yang hamil di luar nikah, prostitute, perempuan yang dibuang keluarganya, dan yang lainnya. Awalnya mereka dikirim ke sini untuk dilatih dan diberi pendidikan sehingga bisa mandiri. Namun nyatanya di sana mereka dikurung dan diperbudak tanpa bayaran sepeserpun. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Di awal seris ini, kita akan berada di sebuah kota fiktif bernama Kilkinner di Irlandia Barat di tahun 2015. Kita akan berada di sebuah pagi di mana seorang perempuan bernama Lorna terbangun di tengah jalan. Di pakaiannya, ada noda darah yang sepertinya dari telapak tangannya yang entah kenapa berdarah. Lorna memiliki masalah sleepwalking sehingga ia cukup terbiasa dengan ini. Ia tahu ia di mana sehingga ia bisa kembali ke rumahnya dengan pintu yang terbuka. Itu tidak baik. Saat di dalam rumah, ia terkejut karena melihat sebuah pisau yang menusuk foto Jesus di matanya. Lorna tahu kalau yang melakukan ini adalah dirinya sendiri saat sleepwalking. Namun saat ia mencabut pisau itu, ada air yang muncrat yang artinya tanpa sengaja ia menusuk pipa airnya. Setelah mematikan keran air, Lorna membawa foto Jesus dan menyimpannya di sebuah ruangan yang berwarna merah. Namun Lorna hanya memasukkan tangannya karena sepertinya ia takut dengan apa yang ada di ruangan ini. Dari radio, Lorna mendengar berita tentang investigasi rumah ibu dan bayi di Irlandia yang dipercaya bahwa ribuan anak diambil dari ibu mereka secara paksa. Lorna yang pernah di institusi ini 30 tahun yang lalu tidak ingin mendengar berita ini. Dan ini adalah sumber trauma yang membuat Lorna sering sleepwalking. Lorna pergi bekerja di sebuah toko pakaian. Bosnya berkata kalau seseorang mencarinya, namun karena Lorna terlambat ke toko, ia meninggalkan sebuah surat. Namun Lorna memilih untuk membacanya nanti. Saat ini Lorna sedang memiliki proyek untuk membuat gaun pernikahan seorang calon pengantin dan terlihat kalau Lorna sangat pandai menjahit. Sebelum pulang, Lorna membeli beberapa kunci dan gembok untuk memastikan agar ia tidak keluar rumah lagi saat sleepwalking. Saat di sana, ia bertemu dengan perempuan bernama Nif yang juga merupakan korban laundry Magdalena sepertinya. Nif mengundang Lorna untuk berkumpul dengan korban lain untuk membicarakan hal penting agar mereka mendapatkan keadilan. Namun Lorna menolaknya dengan jawaban kalau anaknya sudah mati sehingga pertemuan ini tidak ada artinya baginya. Saat di rumah, Lorna menghancurkan dinding agar ia bisa menambal pipa yang bocor. Terlihat kalau Lorna adalah wanita yang mandiri. Kini Lorna memutuskan untuk membuka surat yang ia terima saat di toko. Isi surat itu berkata kalau ia tahu apa yang terjadi pada anak Lorna. Pengirim surat ini tidak memberikan namanya namun ia meninggalkan sebuah nomor telepon. Tentu Lorna menelpon nomor itu namun saat teleponnya tersambung orang itu tidak berkata apa-apa dan mematikan telepon mereka. Namun orang itu mengirim pesan kalau ia tidak bisa berbicara lewat telepon dan ingin bertemu secara langsung. Mereka berjanjian di sebuah pub jam 8 malam ini. Lorna mengingat masa lalunya saat ia berusia 15 tahun. Ayahnya tahu kalau Lorna hamil sehingga ia memanggil pendeta untuk membawa Lorna ke biara. Tentu Lorna tidak ingin pergi namun pendeta itu memaksanya. Kembali ke masa sekarang Lorna pergi ke pub ia janjian dengan orang sebelumnya. Ternyata di sana calon pengantin yang gaunnya Lorna buat juga sedang berpesta dengan bridesmaidnya. Lorna mencari siapa orang yang janjian dengannya namun setelah minum 3 gelas pun orang yang janjian dengannya masih belum datang. Lorna mengirimnya pesan namun ia tidak menjawabnya. Tak lama kemudian seorang pria berkata kalau mereka tidak akan datang karena ia menyadari kalau Lorna sudah menunggu cukup lama. Lorna bingung apa yang pria ini katakan. Pria ini mengenalkan kalau namanya adalah Michael dan sebenarnya ia dan Lorna satu sekolah sebelum Lorna dikirim ke biara namun Lorna tidak mengingatnya. Lorna menjadi agresif dan meluapkan amarahnya pada Michael dan berpikir kalau Michael mengerjainya. Namun Lorna yang mabuk terjatuh dan tak sadarkan diri. Waktu berlalu Lorna terbangun di kamarnya dengan menggunakan bando tanduk iblis. Ia memeriksa ke lantai bawah dan melihat kunci pintunya masih terkunci yang artinya ia tidak pergi keluar. Namun ia melihat ruangan berwarna merah yang ia takuti terbuka. Ia memeriksanya dan ia menemukan mayat seorang perempuan tua di sana. Lorna berpikir kalau ia telah membunuh perempuan ini saat ia sleepwalking. Ia kembali menelpon orang yang seharusnya bertemu dengannya malam itu. namun ternyata ia adalah mayat perempuan tua sebelumnya karena ponselnya berbunyi. Sementara itu di Dublin seorang detektif bernama Coleman ditugaskan untuk memeriksa sebuah kasus pembunuhan. Orang yang dibunuh adalah seorang pastor bernama Percy Sheehan. Dari hasil pemeriksaan sementara Bapak Percy terjatuh dari tangga dan kepalanya dipukul benda tumpul yang merupakan sebuah piala. Tidak ada tanda-tanda pembobolan sepertinya ini adalah perampokan yang tidak berjalan lancar. Polisi memeriksa ruang kerjanya dan disana ia menemukan foto Coleman saat kecil bersama Bapak Percy. Coleman menjelaskan kalau Bapak Percy adalah pastor parokinya dan karena Coleman sering membuat onar Bapak Percy sering mengawasinya. Kemudian Coleman keluar untuk mencari angin segar. Namun ia menyadari kalau mobil Bapak Percy menghilang. Kembali ke Kilkinur ditemukan sebuah mobil yang ditinggalkan di pinggir jalan. Tidak ada orang disana dan yang menemukannya adalah seorang polisi bernama Sersan Aidan. Sepertinya mobil ini adalah milik Bapak Percy yang entah bagaimana ada disini. Sementara itu Lorna pergi ke rumah Niff untuk bertemu dengan korban lainnya. Niff menjelaskan kalau ada grup amal yang ingin memperjuangkan mereka sebagai korban laundry Magdalena. Karena hingga sekarang biara tempat mereka diperbudak masih belum dianggap laundry Magdalena dan diakui sebagai pusat pelatihan. Saat itu diakui mereka akan secara resmi menjadi korban dan bisa mendapatkan kompensasi uang. Namun Lorna ke sini bukan untuk mendengar ini namun ingin bertanya apakah korban lain juga menerima surat sepertinya. Namun saat melihat perempuan bernama Clemens yang juga korban sepertinya Lorna tidak bisa menanyakan itu. Di biara itu mereka diperbudak oleh biara wati untuk mengerjakan pekerjaan laundry. Mereka juga disiksa dan juga diambil keuntungan. Tidak tidak semua orang setuju dengan usulan Nif karena mereka lelah untuk berharap dan takut dicap sebagai pembohong. Karena apa yang terjadi di dalam biara itu hanya orang di dalamnya yang tahu. Biara dilkilkinur selain menjadi laundry juga menjadi rumah ibu dan anak. Sehingga biara ini menampung perempuan yang hamil di luar nikah, prostitut, perempuan yang dibuang keluarganya, perempuan miskin yang tidak memiliki skill dan yang lainnya. Di tempat lain, detektif Coleman sudah sampai di Kilkinur untuk memeriksa mobil yang ditemukan di sana. Orang yang menyambutnya adalah Sersan Aidan. Karena Kilkinur adalah kota kecil, di sini tidak ada banyak polisi karena tingkat kejahatan di sini rendah. Coleman bertanya ada urusan apa Bapak Percy ke kota ini, namun Aidan tidak pernah mendengar namanya di sini. Kemudian Aidan membawa Coleman ke lokasi mobil Bapak Percy berada. Di kota ini adalah kota kecil sehingga tidak ada tim forensik. Coleman ingin mobil ini tetap di sini hingga tim forensik tiba namun Aidan menyarankan untuk membawanya ke kantor polisi. Mereka pergi ke sebuah toko untuk menemui perempuan bernama Ami yang merupakan korban laundry Magdalena untuk dimintai keterangan. Mereka bertanya apakah beberapa hari ini ada yang aneh namun Ami tidak ingin menjawabnya. Namun saat Coleman bertanya apakah Ami mengenal Bapak Percy Ami menjawab kalau Bapak Percy lah yang bertugas memasukkan para korban ke laundry Magdalena. Aidan tidak ingin membicarakannya sementara Coleman tidak tahu apa-apa. Aidan memberitahu kalau Bapak Percy ditemukan meninggal di rumahnya dan Ami bersyukur itu terjadi. Ami membenci semua biarawati dan pendeta yang terlibat di laundry Magdalena termasuk Bapak Percy. Namun tentu Ami membantah kalau ia membunuh Bapak Percy. Setelah selesai dengan Ami, Coleman tidak suka Aidan tidak memberitahunya tentang laundry Magdalena yang ada di sini. Aidan menjawab kalau pemerintah pernah menyelidikinya dan mereka menyebutnya sebagai sebuah pusat pelatihan. Coleman butuh informasi kenapa pembunuh Bapak Percy mencuri mobilnya dan pergi jauh ke sini. Coleman ingin pergi ke biara itu namun Aidan menyarankannya untuk tidak pergi karena hal itu akan mengusik banyak orang dan mungkin supervisernya. Coleman memutuskan untuk menemui korban laundry Magdalena lainnya dan bertanya apakah mereka mengenal Bapak Percy. Mereka berkata hanya orang yang bermasalah yang sering bertemu Bapak Percy. Namun ternyata bukan hanya perempuan bermasalah yang dikirim ke laundry Magdalena. Seperti perempuan tua ini yang dikirim ke biara karena terlalu cantik dan ditakuti menjadi pelakor. Bahkan ia tidak pernah memiliki kekasih hingga sekarang. Sementara itu Lorna pergi ke bar semalam ia pergi dan bertanya apa yang terjadi padanya saat ia tak sadarkan diri. Bartender menjawab setelah Lorna sadar ia diantar seseorang pulang dengan taksi namun ia tidak tahu siapa. Saat di sana Lorna melihat mobil Bapak Percy yang dibawa mobil towing ke kantor polisi. Lorna mengenali mobil itu karena mobil itu yang digunakan Bapak Percy untuk membawanya ke biara. Ia bahkan bisa melihat dirinya sendiri di mobil itu saat ia masih muda. Ia pergi ke ruang merah yang ia takuti dan membuka sebuah kardus. Di kardus itu ada foto Bapak Percy dan perempuan lain yang dikurung di biara. Tak lama kemudian Coleman pergi ke rumah Lorna namun Lorna bersembunyi. Coleman ke sini karena Lorna dikenal sering mengacau apalagi punya masalah sleepwalking. Kemudian Lorna tertidur di ruangan ini sambil merokok dan tiba-tiba terbangun. Walau mata Lorna terbuka namun saat ini ia sedang sleepwalking. Ia pergi keluar dengan membawa kapak padahal saat ini hujan namun ia tidak terbangun. Ami melihat Lorna namun karena sudah terbiasa ia tidak melakukan apapun. Lorna membobol kantor polisi kemudian menuangkan bensin dan membakar mobil Bapak versi. Lorna tersenyum kemudian pergi namun saat ledakan terjadi ia terbangun dari sleepwalking-nya dan sadar kalau ia baru saja membakar mobil itu. Ia panik dan bergegas pulang dan mengunci pintu rumahnya. Kemudian ia menulis di dinding untuk selalu bangun. Di saat yang sama Aidan dan Coleman sudah mengetahui ledakan ini dan Coleman berpikir ini adalah ulah pembunuh Bapak versi untuk menghilangkan jejak. Artinya pembunuh Bapak versi ada di kota ini. Keesokan harinya Coleman kembali menemui Lorna namun kali ini di tempat kerjanya di toko pakaian. Coleman bertanya apakah Lorna mengenal Bapak versi namun Lorna membantahnya. Coleman bingung karena ia tahu kalau Lorna adalah korban laundry Magdalena sehingga seharusnya ia ingat Bapak versi karena semua korban membancinya. Coleman bertanya kapan terakhir kali Lorna melihat Bapak versi dan Lorna mengingat saat ia melahirkan Bapak versi memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Namun Lorna tidak memberitahu apapun pada Coleman sehingga Aidan ingin melanjutkan interogasi ini di lain hari. Diingatannya Lorna mengingat setelah ia melahirkan seorang biarawati mengambil anaknya dan ia tidak pernah melihatnya lagi. Dan biarawati itu adalah mayat perempuan tua yang ada di rumahnya saat ini. Saat berada di rumah Lorna memutuskan untuk menghancurkan dinding rumahnya cukup besar kemudian memasukkan mayat perempuan itu ke dalam. Kemudian Lorna menutupnya dengan papan dan menambalnya dengan plaster. Lorna mengingat setelah melahirkan ia masih tetap harus bekerja di laundry secara paksa dan tidak dibayar sedikitpun. Disana ia berteman dengan korban sepertinya yang bernama Clemens. Lorna mengeluh kelelahan namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah jam kerjanya selesai Lorna mendengar tangisan anak kecil yang menarik perhatiannya. Namun biarawati di sana bahkan tidak membiarkannya mendengarkan suara tangisan anak-anak. Kembali ke masa sekarang telepon milik mayat perempuan ini berbunyi karena ada telepon dari orang bernama Dara. Tentu Lorna tidak mengangkatnya dan menjawabnya lewat pesan kalau ia sedang tidak bisa berbicara. Dari balasan Dara kini Lorna tahu kalau mayat ini bernama Eva. Walau penulisannya seperti ini tapi dibacanya Eva ya karena ini nama dari Irlandia. Lorna mengajak Dara untuk bertemu. Namun saat Dara akan membalas ponsel itu mati dan Lorna tidak memiliki charger yang sesuai untuk ponsel ini. Sementara itu kepolisian menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan dua orang mengendarai mobil Bapak Persi ke kota ini. Sepertinya salah satu dari mereka adalah pembunuh Bapak Persi. Mereka kembali ke toko Ami karena tokonya paling dekat dengan kantor polisi. Coleman bertanya apakah ia melihat orang ke kantor polisi malam itu namun Ami membantahnya padahal ia dengan jelas melihat Lorna malam itu. Ami juga berkata monitornya rusak untuk menunjukkan rekaman CCTV tokonya. Sementara itu Lorna sedang di sebuah toko untuk membeli charger untuk ponsel Eva. Ia ingin sekalian cas HP itu di sini dan di saat yang sama Coleman dan Aidan memasuki toko dan dengan cepat Lorna bersembunyi. Mereka ke sini untuk melihat rekaman CCTV toko ini. Di saat yang sama Lorna menumpahkan kopi di komputer toko sehingga toko ini tidak bisa menunjukkan rekaman CCTV itu. Di saat yang sama Lorna kini bisa membaca pesan Dara yang mengajaknya bertemu di sebuah bar. Di malam hari Lorna pergi ke bar yang ditentukan namun dia tidak tahu siapa yang harus ia temui. Di saat yang sama Coleman sudah mendapatkan siapa foto pria yang mengendarai mobil Bapak Persi yang ternyata adalah Dara. Dara memiliki catatan kriminal seperti merampok. Namun dari data telepon Dara sehingga Coleman dan Aidan bisa menyusulnya. Kembali ke tempat Lorna. Lorna memutuskan untuk menelpon Dara dan ponsel seorang pria berbunyi dan pria inilah yang bernama Dara. Lorna mendekati Dara dan berkata kalau Eva menyuruhnya menemuinya namun Dara sangat defensif dan tidak ingin berbicara. Lorna mengenalkan kalau ia bernama Grace dan adalah teman Eva dari Biara. Dara adalah suami Eva dan ia bingung kenapa ia tidak pernah mendengar nama Grace dari Eva. Dara menelpon Eva dan tentunya saat ponselnya berbunyi di saku Lorna membuat Dara mencurigai Lorna. Namun Dara berpikir kalau Lorna adalah Clemens karena sepertinya Eva kesini untuk menemui Clemens. Di saat yang sama Aidan dan Coleman datang dan dengan cepat Dara mencoba melarikan diri namun kepolisian berhasil menangkapnya. Coleman menyadari ada perempuan yang bersama Dara yang melarikan diri namun dia tidak tahu kalau itu adalah Lorna. Lorna melarikan diri dan Coleman mengejarnya. Namun saat ia memasuki sebuah gang kecil membuatnya mengingat mimpi buruknya di sebuah lorong gelap dengan pria seperti zombie yang mengejarnya. Hal ini membuat Coleman tidak bisa mengejar Lorna. Waktu berlalu Lorna pergi ke rumah Clemens namun yang ia temui adalah kakaknya yang bernama David. Namun saat ini Clemens sedang tidur dan David tidak ingin membangunkannya. Ia tidak ingin Lorna membuat masalah untuk Clemens. Keesokan harinya Aidan dan Coleman meninterogasi Dara tentang kemungkinan ia adalah pembunuh Bapak Percy namun Dara tidak ingin berkomentar apapun. Namun saat Coleman menunjukkan kalau ia tahu Dara bersama seorang perempuan membuat Dara mengakui kalau ia memang yang membunuh Bapak Percy dan hanya ia seorang. Alasannya adalah perampokan yang tidak terkendali dan sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Coleman bertanya berapa kali Dara menusuk Bapak Percy dan Dara menjawab ia tidak ingat namun mungkin beberapa kali. Namun ini adalah pertanyaan jebakan karena Bapak Coleman meninggal karena pukulan benda tumpul oleh piala miliknya. Artinya Coleman bisa memastikan kalau Dara bukanlah pelaku pembunuhan Bapak Percy. Namun karena Dara bersedia mengakui pembunuhan yang ia tidak lakukan artinya ia sedang melindungi seseorang yang ia sayangi yang mungkin adalah istrinya. Dara berkata kalau istrinya tidak membunuh Bapak Percy namun Coleman berpikir salah satu dari mereka membunuh Bapak Percy dan ia tahu kalau Dara bukan pelakunya. Dara menjelaskan kalau istrinya memang menemui Bapak Percy namun hanya untuk berbicara karena mereka pernah bekerja bersama karena Eva adalah seorang biarawati. Eva menemui Bapak Percy karena ia merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan saat dibiara. Dara berpikir mereka harus mencari perempuan yang bersamanya di bar dan yang ia maksud adalah Lorna. Dara tidak tahu Lorna sementara Coleman dan Aiden tidak melihat wajah Lorna malam itu hingga sepengetahuan mereka perempuan ini adalah perempuan misterius. Di tempat lain, Lorna sedang melihat petugas laundry membawa selimut. Ia mengingat saat bekerja di laundry Magdalena ia mengusulkan Clemens untuk melarikan diri dengan anak mereka dari sini. Namun Lorna menyadari kalau salah seorang biarawati mendengar pembicaraan mereka. Kembali ke masa sekarang, Lorna sedang menunggu para korban laundry Magdalena yang akan berkumpul untuk menemui Clemens. Lorna ingin berbicara dengan Clemens, namun Clemens tidak ingin berbicara dengannya. Mereka di sini untuk menemui pria bernama James yang merupakan orang yang ingin memperjuangkan hak mereka sebagai korban yang masih belum diakui. Mereka menunjukkan beberapa benda yang mengingatkan mereka dengan laundry Magdalena. Pertama adalah Ami yang menunjukkan sebuah gunting kuku. Ia menjelaskan ada seorang biarawati yang sering mengincarnya. Ia tahu kalau Ami tidak pandai menyetrika sehingga saat Ami melakukan kesalahan, ia akan menghukumnya dengan menggunting kukunya sangat dalam hingga berdarah. Karena berdarah, akhirnya darahnya menodai kain yang sedang ia serika sehingga biarawati lain kini memiliki alasan untuk menghukum Ami lagi. Korban lain membawa kertas hasil ujian. Ternyata biara mengirim kertas hasil ujian seolah mereka diberi pendidikan yang layak padahal mereka diperbudak 16 jam sehari. Namun Lorna kembali mengingat masa lalunya. Suatu malam, untuk melarikan diri. Clemens bisa mengenali bayinya dan menggendongnya. Namun ternyata Lorna menghianati Clemens dengan memberitahu biarawati tentang rencana kabur mereka. Sehingga Clemens ditangkap basah dan akan dihukum dengan dipotong rambutnya dan karena itulah hubungan Clemens dan Lorna memburuk. Namun berbeda dengan Clemens, Lorna dipuji sebagai anak yang baik dan diberi hadiah. tidak pernah melihat anaknya membuat Lorna tidak bisa mengenali yang mana anaknya. Biarawati yang mengantarnya menghinanya dengan berkata kalau Lorna tidak pantas menjadi ibu karena ia bahkan tidak bisa mengenali anaknya sendiri. Lorna meminta maaf atas apa yang ia lakukan di masa lalu pada Clemens karena ia hanya perempuan yang ketakutan. Setelah pertemuan ini berakhir Lorna memberitahu Clemens kalau ia tahu Eva sudah menemuinya dan memberitahunya tentang anaknya. Lorna ingin tahu apakah Eva juga tahu tentang anaknya namun Clemens tidak sanggup memberitahunya. Clemens berkata kalau ia akan memberitahu segalanya pada Lorna besok. Sementara itu Coleman dan Aiden pergi ke biara untuk menanyakan tentang Eva yang pernah menjadi biarawati di sini. namun dari data tidak ditemukan biarawati bernama Eva di sini. Kemudian mereka ditemukan dengan biarawati senior yang mungkin mengenal Eva. Biarawati ini bernama Sister Aileen yang merupakan pemimpin biarawati di masa lalu. Coleman menanyakan tentang apakah Sister Aileen mengenal Eva. Ternyata Eva tidak pernah menjadi biarawati di sini karena ia tidak mengucapkan sumpah terakhirnya. Ia digambarkan sebagai perempuan yang cantik namun bermasalah. Sister Aileen menjelaskan kalau Eva tidak kuat bekerja di sini karena mudah terikat dengan bayi-bayi di sini sehingga memilih berhenti. namun suster Aileen membantah kalau ada rumah ibu dan bayi di sini karena baginya tempat ini adalah pusat pelatihan. Setelah pulang dari biara Aidan bertanya kenapa Coleman sangat yakin kalau biara berhubungan dengan kematian Bapak Percy. Aidan selalu berkata kota ini kecil sehingga orang-orang saling mengenal. Namun saat berbicara tentang laundry Magdalena mereka seperti pura-pura tidak tahu padahal korban sudah jelas menjelaskan apa yang mereka alami di sana. Coleman mengalami panik dan kesulitan bernafas sehingga mereka berhenti sejenak untuk mencari angin segar. Coleman memberitahu kalau sebenarnya ia lahir di rumah ibu dan bayi. Sehingga kasus ini sangat sensitif baginya namun ia bersumpah kalau ia akan profesional. di malam hari karena Lorna takut tidur ia pergi ke bar agar tetap bangun dan di sana ia bertemu dengan Michael. Mereka mengingat saat mereka masih sekolah Michael dan temannya pernah pergi ke rumah kosong untuk hangout. Lorna sudah tidak kesana selama 30 tahun. Kemudian mereka pergi ke rumah kosong itu yang biasanya digunakan anak muda untuk nongkrong. Tentunya rumah ini terbengkalai dan di sana Lorna bisa melihat ukiran namanya dengan pria bernama Declan yang merupakan kekasihnya yang menghamilinya. Declan adalah teman Michael juga dan Lorna ingin tahu bagaimana nasibnya. Berbeda dengan Lorna Declan sudah menikah dan memiliki lima anak. Nasib yang sangat berbeda dengannya. Sementara itu Coleman sudah mendapatkan rekaman CCTV toko dan melihat Lorna yang berjalan di tengah hujan dengan membawa kapak ke arah kantor polisi. Namun ia belum mengenali kalau perempuan ini adalah Lorna. Sementara itu di rumah Clemens David mendengar suara di atas dan memeriksanya. Yang ia temukan adalah Clemens yang terjatuh dan meninggal karena serangan jantung. Keesokan harinya Lorna melihat mayat Clemens padahal seharusnya hari ini Clemens menjelaskan apa yang Eva beritahu padanya tentang anak mereka. Sementara itu Coleman kembali bermimpi buruk di mana ia berada di sebuah lorong gelap dan melihat pria menakutkan yang mendekatinya. Sejak kecil ia sering bermimpi buruk yang sama. Kemudian ia pergi bekerja dan menganalisa kembali rekaman CCTV. Coleman berpikir kalau perempuan di rekaman ini adalah Lorna. Coleman tahu kalau Lorna akan ada di pemakaman Clemens dan ingin menanyainya namun Aiden melarangnya karena saat ini ia sedang berduka. Di tempat lain Lorna sudah berada di gereja untuk memberi penghormatan terakhir pada Clemens bersama David. Lorna melihat foto beberapa anak kecil dan Lorna menyadari salah satunya adalah Clemens saat masih kecil. David tidak berkata apa-apa kemudian meninggalkannya. Setelah pemakaman selesai Lorna pergi ke bar dan Michael juga ada di sana. Michael sadar kalau Lorna masih belum tidur. Ia memberitahu kalau di angkatan darat terkadang tentara mengoleskan cabai ke mata mereka agar tetap terjaga. Kemudian Lorna menemui David. Ia tahu kalau David sedang berkabung namun Lorna ingin tahu apakah sebelum Clemens meninggal ia memberitahu David tentang anaknya. namun David tidak ingin menjawabnya. Kemudian Coleman menemui Lorna untuk memintanya apakah besok ia bisa ke kantor polisi untuk berbicara. Lorna menjadi defensif sehingga Michael menengahi mereka dan Aiden juga bergabung dan memisahkan mereka. Di saat yang sama James juga ada di sini yang menjelaskan kalau ia masih butuh waktu untuk memperjuangkan hak mereka pada para korban. Di antara para korban hanya Ami Lorna dan Clemens yang ditahan di biara karena hamil di luar pernikahan. Ami berpikir kini hanya ia dan Lorna yang tahu apa yang mereka alami. Namun Lorna tidak nyaman Ami terus membicarakan Clemens karena kasihan pada David. Mereka berdebat sehingga hubungan Ami dan Lorna memburuk. Saat di luar Coleman menemui Ami. Ami menjelaskan kalau sebelumnya ia berbohong dan memberitahu kalau ia melihat Lorna membakar mobil Bapak Persi. Sementara itu David sedang bersama Lorna dan David meminta maaf atas apa yang ia katakan sebelumnya. David memberitahu kalau foto anak kecil yang Lorna lihat sebelumnya bukanlah Clemens melainkan anak Clemens. Informasi inilah yang didapatkan Clemens dari Eva. Mendengar ini membuat Lorna memiliki harapan mungkin kalau anaknya juga masih hidup. Keesokan harinya Lorna dijemput ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun sebelum itu ia pergi ke toilet. Di sana ia meneteskan saus cabai di matanya agar tetap terjaga. Kemudian mereka memulai interogasi Lorna. Lorna ditunjukkan rekaman CCTV saat ia berjalan ke kantor polisi untuk membakar mobil Bapak Persi. Namun Lorna masih membantahnya. Kemudian Coleman menunjukkan foto Eva pada Lorna dan bertanya apakah ia mengenal perempuan ini dan kapan terakhir kalinya ia melihat perempuan ini. Lornan menjawab terakhir kalinya ia melihatnya adalah saat ia membawa anaknya. Coleman menjelaskan kalau Eva menghilang dan suaminya Darah sedang di penjara menunggu persidangan. Eva adalah kunci untuk memecahkan kasus pembunuhan Bapak Persi. Coleman tahu kalau Lorna tahu sesuatu namun Lorna tidak ingin memberitahu apa-apa. Mata Lorna mengeluarkan darah sehingga interogasi ini berakhir dan Lorna dibebaskan. Saat di luar Lorna bisa melihat Eva. Ia mengejarnya ke jalan namun itu adalah halusinasi dan hampir membuatnya kecelakaan. Kebetulan di sana juga ada Michael yang mengkhawatirkannya. Michael mengantar Lorna ke rumahnya. Lorna menunjukkan foto anak Clemens yang artinya ada kemungkinan kalau anaknya juga mungkin masih hidup. Kini Lorna berpikir mungkin Eva berencana memberi informasi mengenai anaknya. Namun masalahnya Lorna sudah lama tidak tidur dan tidak bisa membedakan mana kenyataan dan bukan. Yang ia butuhkan hanya tidur namun ia takut sleepwalking lagi. Lorna meminta Michael mengawasinya saat tidur dan awalnya Michael ragu namun ia memutuskan untuk membantunya. Waktu berlalu Michael juga tertidur dan saat ia bangun ia melihat Lorna sedang berdiri di dapur. Lorna sedang sleepwalking dan menggunting foto anak Clemens dan saat Michael mencoba menghentikannya Lorna menyayat tangan Michael. Setelah Michael menyeram Lorna dengan air saat itulah Lorna terbangun dari tidurnya. Lorna terkejut karena tangan Michael yang berdarah dan ia tahu kalau ini adalah ulahnya. Michael pergi ke rumah sakit untuk mengobatinya sementara Lorna memungut potongan foto anak Clemens. Keesokan harinya Coleman menemui darah dan menunjukkan apakah perempuan yang ditemuinya di bar adalah Lorna. Coleman berpikir sepertinya Lorna tahu di mana Eva berada. Darah memberitahu petunjuk kalau Eva sering berbicara tentang rumah Gembala Suci. Ia tidak tahu apa itu namun yang pasti Eva takut dengan mereka. Sementara itu seorang perempuan menemui Lorna dan mengenalkan kalau ia adalah anak Eva yang sedang mencarinya. Eva menghilang dan ia tahu kalau Eva sedang mencari Lorna. Mereka pergi ke sebuah bar dan Lorna bertanya apakah Eva tahu di mana anaknya. Anak Eva menjelaskan kalau ia sedang menemui jurnalis untuk memperjuangkan hak para korban laundry Magdalena. Namun jurnalis menjelaskan kalau mereka membutuhkan bukti baru untuk membuktikannya. Ia bertanya apakah Lorna tahu di mana Eva berada. Anak Eva melihat luka terbakar karena bunga liar di tangan Lorna dan memberitahunya. Lorna mengingat saat ia dan Michael pergi ke rumah kosong ia menyentuh sebuah bunga dan bunga inilah yang membakar kulitnya. Namun ia ingat kalau di tangan Eva juga memiliki luka yang sama yang artinya mungkin Eva menyembunyikan sesuatu di rumah kosong itu. Kemudian mereka pergi ke rumah kosong itu. Lorna memberitahu kalau mungkin Eva menyembunyikan sesuatu di sini. Mereka memasuki rumah dengan bunga liar yang bisa membakar kulit. Mereka menggeledah rumah ini untuk mencari sesuatu. Namun di saat yang sama ponsel anak Eva berbunyi dan ia merejeknya dan berkata kalau itu telepon dari ayahnya yang khawatir di Dublin. Mendengar ini Lorna menyadari kalau perempuan ini hanya berpura-pura menjadi anak Eva. Karena jika ia memang anak Eva seharusnya ayahnya darat sedang di penjara dan bukan di rumah. Lorna memutuskan untuk berpencar untuk mencari barang yang disembunyikan Eva. Lorna menyadari ada pintu rahasia di lantai dan saat membukanya ia menemukan sebuah plastik berisi banyak amplop. Lorna sadar ini adalah bukti yang Eva sembunyikan dan karena tahu perempuan ini bukan anak Eva Lorna meninggalkannya disini sendirian. Setelah cukup jauh Lorna memeriksa amplop itu. Amplop itu memiliki nama dan ia menemukan amplop dengan namanya. Isi amplop itu adalah surat kematian anaknya yang bernama Agnes. Di usia satu tahun satu bulan anak Lorna meninggal karena menggigil selama dua hari. Di tempat lain, Coleman mencari informasi mengenai rumah Gembala Suci yang ternyata adalah sebuah agensi pengadopsian anak di bawah naungan gereja. Coleman berpikir kalau rumah Gembala Suci bisa menghubungkan kematian Bapak Persi dengan menghilangnya Eva dengan biara. Berdasarkan data, rumah Gembala Suci tutup di tahun 1979. Coleman berpikir itu tidak benar karena Lorna melahirkan di tahun 1980-an. Di saat yang sama, Aidan menerima telepon kalau seseorang pernah melihat Eva menaiki taksi di malam ia menghilang dan di kota ini hanya ada satu supir taksi. Kemudian, Coleman menemui satu-satunya supir taksi di sini. Coleman bertanya apakah ia mengenali Eva dan supir taksi ini mengingatnya. Eva menggunakan taksinya untuk mengantar Lorna ke rumahnya setelah ia terjatuh di bar dan berjanjian dengan Eva. Mendengar ini membuat Coleman semakin yakin kalau Lorna adalah kunci kenapa Eva menghilang. Kemudian, Coleman pergi ke rumah Lorna namun karena Lorna tidak ada di rumahnya ia membobol pintu rumah Lorna. Coleman memeriksa rumah Lorna dan memeriksa ruangan di mana Lorna menyimpan berita tentang laundry Magdalena. Saat akan ke lantai atas, di saat yang sama Lorna sudah sampai ke rumahnya. Lorna tidak terkejut dan malah menawarkan Coleman teh. Coleman bertanya apakah di tanggal 31 Oktober ia kedatangan tamu dan Lorna membantahnya. Coleman menjelaskan kalau supir taksi memberitahunya kalau Lorna dan Eva pulang bersama malam itu. Ini adalah informasi yang bahkan Lorna tidak tahu. Coleman berpikir kalau Eva membunuh Bapak Persi dan untuk bersembunyi ia pergi ke sini dan Lorna melindunginya. Lorna membakar mobil Bapak Persi untuk menghilangkan jejak namun yang ia tidak mengerti kenapa Lorna membantunya. Lorna menjawab kalau ia memang tidak membantu Eva. Lorna menunjukkan surat kematian anaknya pada Coleman. Di surat itu yang menjadi penanggung jawab pembuatan surat kematian itu adalah Eva. Tiba-tiba Lorna mendengar suara ketukan di dinding namun hanya ia yang bisa mendengarnya. Lorna menjadi panik dan memberitahu Coleman kalau ia membunuh Eva dan menyembunyikannya di dalam dinding. Lorna menghancurkan dinding namun ia tidak bisa melihat mayat Eva di sana sehingga tentunya Coleman tidak mempercayainya. Coleman kembali bertanya di mana Eva namun Lorna juga tidak tahu di mana. Coleman memanggil Aidan dan memberitahu kalau Lorna mengaku kalau ia membunuh Eva. Namun masalahnya tidak ada mayat Eva di dinding jadi pengakuan ini sulit dipercaya. Coleman masuk ke rumah Lorna tanpa izin sehingga Aidan akan mengembalikan Coleman ke Dublin Waktu berlalu Coleman sudah kembali ke Dublin dan pergi ke rumah Bapak Percy untuk mencari petunjuk. Di sana ia melihat fotonya bersama Bapak Percy Coleman mengingat saat pertama kali ia menjadi detektif ia dan Bapak Percy merayakannya. Ia kesini untuk menjelaskan kalau ia sudah tahu kalau ia diadopsi sehingga ia ingin mencari ibu kandungnya. Agensi adopsi tempat Coleman di Dublin namun Bapak Percy berkata kalau ia tidak mengenal siapapun dari rumah Lazarus. Kembali ke masa sekarang Coleman memeriksa buku di sana dan menemukan laporan keuangan milik Lazarus House padahal Bapak Percy pernah berkata kalau ia tidak tahu apa-apa. Seorang detektif datang untuk mengawasi Coleman. Coleman terus memeriksa rumah Bapak Percy dan menemukan sebuah kotak untuk kabel telepon. Dari barang bukti tidak ada telepon rumah namun dari benda ini seharusnya Bapak Percy memiliki telepon rumah. Coleman berpikir kalau seseorang mencuri telepon itu untuk menyembunyikan histori telepon Bapak Percy. Saat di rumah Coleman kembali bermimpi buruk di mana ia berada di sebuah lorong yang gelap dengan pria menakutkan yang mengejarnya. Saat terbangun ibu Coleman mengkhawatirkannya. Coleman menceritakan tentang mimpi buruknya yang berada di sebuah lorong. Ibunya berkata kalau sejak ia kecil Coleman sering bermimpi buruk yang sama setelah dibawa dari Lazarus House. Coleman berteriak jangan biarkan cruelty man atau pria kejam menangkapnya. Pria kejam ini yang ditakuti Coleman namun ia masih tidak mengerti. Coleman bertanya pada ibunya apakah Bapak Percy berhubungan dengan tempatnya dilahirkan. Ia menjawab kalau Bapak Percy hanya membantunya untuk menemukan agen adopsi yaitu rumah Gembala Suci. Keesokan harinya Coleman menelpon Aidan untuk bertanya tentang rumah Gembala Suci yang ditutup di tahun 1979. Namun Coleman berpikir mereka masih beroperasi setidaknya sampai tahun 1989. Hal ini karena Coleman diadopsi dari rumah Gembala Suci di tahun 1989. Sepuluh tahun setelah tempat itu tutup. Kemudian Coleman mencari informasi mengenai rumah Lazarus dan menemukan kalau rumah Lazarus sudah ditutup. Dan pemimpin terakhirnya adalah seorang uskup bernama Brendan Rice. Dari sebuah artikel ia juga melihat foto Bapak Percy dengan Brendan yang sedang memegang piala yang digunakan untuk membunuh Bapak Percy. Kemudian Coleman menemui uskup Brendan yang sudah sangat tua. Coleman bertanya apakah Bapak Percy sering ke Lazarus House namun uskup Brendan tidak bisa mengingatnya. So you have no dealings with the house of the sacred shepherd then namun saat Coleman bertanya tentang rumah Gembala Suci ekspresinya berubah. Uskup Brendan tidak ingin lagi berbicara sehingga mereka menyelesaikan pertemuan ini. Waktu berlalu Coleman sedang di kantor dan ia dipanggil supervisernya. Ia menjelaskan kalau Uskup Brendan mengajukan keluhan resmi pada Coleman yang dianggap mengganggunya. Coleman menjelaskan kalau ia bisa mencium kalau Uskup Brendan berhubungan dengan Bapak Percy. Namun supervisernya ingin Coleman melepaskan kasus ini dan menyerahkannya pada rekannya. Coleman melawan dan hal ini membuatnya diskor untuk sementara waktu. Kemudian Coleman menerbos ke rumah Lazarus yang sudah ditutup. Tempat ini terbengkalai dan tentunya tidak ada siapapun di sini. saat ia di suatu ruangan lantai yang dipijaknya jebol dan membuatnya jatuh dan memasuki sebuah lorong yang ada di mimpi buruknya. Selama ini Coleman berpikir lorong ini hanya ada di mimpinya namun ternyata lorong ini nyata. Ia menjadi panik namun ia berhasil keluar dari lorong ini. Kemudian Coleman pulang dan menemui ibunya. Ia menceritakan tentang lorong itu. Coleman ingin ibunya menjelaskan semua yang ibunya tahu yang belum ia beritahu. Ibunya menjelaskan kalau ia mendengar desas-desus kalau di rumah gembala suci ada anak-anak yang dipisahkan dari anak-anak lain yang disebut rejection room. Di ruangan ini disimpan anak non-kulit putih dan anak cacat yang biasanya tidak ada yang ingin mengadopsinya. Karena itulah ibunya mengadopsi Coleman namun ia menyayanginya dengan tulus. Ibu angkat Coleman juga tidak pernah bertemu dengan ibu kandung Coleman namun ia tahu namanya adalah Catherine Ivers. Kemudian Coleman pergi ke kantor yang menyimpan berkas tentang rumah ibu dan anak di Lazarus House. Di sana ia menemukan sebuah berkas yang mengejutkannya. Sementara itu Lorna pergi ke pemakaman untuk memeriksa apakah ada makam anaknya di sana namun catatan kematian di tahun 1986 apakah ada nama Agnes yang dikubur. Namun dari data di buku tidak ada nama Agnes di sini. Pendeta menyarankan Lorna untuk memeriksa arsip daerah karena mungkin data di sana lebih lengkap. Lorna pergi ke arsip daerah untuk mencari pemakaman atas nama anaknya namun masih belum bisa ditemukan. Semua data sudah didigitalisasi sehingga bisa diakses lewat komputer. Namun Lorna masih tidak puas dan ingin memeriksa hard kopinya dengan tangannya sendiri namun dilarang. Namun Lorna tidak menyerah. Setelah kantor tutup ternyata Lorna masih ada di sana. Ia pergi ke ruang arsip dan membawa hard kopi pemakaman dari tahun 1986. Ia berhasil pergi tanpa ketahuan. Di rumah ia memeriksa buku pemakaman untuk mencari mungkin anaknya dimakamkan di sana namun ia tidak menemukannya dimanapun. Kini fokus Lorna tidak hanya tertuju pada anaknya. Ia akan memeriksa surat kematian dari semua amplop dari Eva untuk mencari apakah ia bisa menemukan pemakaman mereka. Karena terlalu banyak ia meminta bantuan Michael untuk membantunya. Michael datang ke rumah Lorna karena bersedia membantunya. Lorna menjelaskan kalau ia menemukan surat Lorna ingin tahu apakah dari 298 anak ini hanya anaknya yang tidak memiliki data pemakaman. Dari surat kematian yang tidak memiliki data pemakaman Lorna menyalakan lilin sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dari 298 surat kematian yang memiliki data pemakaman hanya tiga anak. Lorna berpikir para biarawati ini mengubur anak lain di kuburan masal di sekitar biara. Michael menyarankan Lorna untuk menyerahkan ini ke polisian dan pergi dari kota ini karena jelas tinggal di sini tidak baik untuk Lorna. Michael tinggal di Dublin dan bisa membawanya ke sana namun Lorna menolaknya karena Lorna ingin menemukan makam anaknya. Lorna memutuskan untuk ke biara untuk mencari kebenaran namun tidak ada yang membuka pintu. Lorna memasuki tempat yang sebelumnya adalah dari tempat ini ia bisa ke biara dan bertemu dengan suster Aileen. Lorna bertanya dimana ia mengubur anaknya. Namun suster menjawab hanya karena Lorna melahirkan tidak semata-mata membuatnya menjadi seorang ibu. Namun karena traumanya dengan sister Aileen terlihat kalau Lorna masih takut pada sister Aileen dan tidak bisa melawannya. Hal ini menunjukkan kekejaman yang diterima Lorna di tempat ini. Kemudian sister Aileen menelpon Aidan untuk menangkap Lorna. Selama kemudian Aidan datang dan membawa Lorna ke kantor polisi. Aidan menjelaskan kalau malam ini akan menjadi malam terakhir ia melepaskannya dan ingin Lorna berperilaku baik. Lorna menjawab dengan cerita kalau suatu hari Clemens berhasil melarikan diri. Namun saat itu Aidan sudah menjadi polisi dan menangkap Clemens kemudian mengembalikannya ke biara. Lorna menjelaskan karena ulah Aidan Clemens dihukum namun Aidan tidak ingin mendengarnya. Dari sudut pandang Aidan tidak ada pilihan lain yang bisa ia pilih selain mengembalikannya ke biara. Ia tidak bisa membiarkan perempuan-perempuan itu tinggal di jalanan. Keluarga mereka bahkan tidak mau menerima mereka jadi pilihannya adalah untuk mengembalikan mereka ke biara. Kemudian Lorna menunjukkan buku yang sudah ia isi dengan nama 298 anak yang meninggal di biara. Dari 298 hanya tiga yang memiliki data pemakaman. Mendengar ini membuat Aidan tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya Coleman menemui Lorna di rumahnya. Coleman apa yang ia temukan sebelumnya yang ternyata adalah surat kematiannya. Namun Coleman masih hidup yang artinya ada kemungkinan kalau anaknya juga masih hidup. Dan untuk pertama kalinya kita bisa melihat Lorna tertawa lepas. Artinya surat kematian ini palsu padahal ada stempel pemerintah. Kini Lorna tahu kalau Coleman adalah anak yang dilahirkan di rumah ibu dan anak. Alasan Coleman menunjukkan ini pada Lorna karena ia ingin membantunya mencari kebenaran tentang anaknya. Coleman juga menunjukkan berkas yang ia bawa dari rumah Bapak Percy yang berupa surat natal dari orang-orang yang ia bantu. Dari salah satu surat Lorna menemukan surat natal dari keluarga Breda yang merupakan anak Clemens. Lorna menunjukkan foto Breda dan menjelaskan kalau Breda lahir di tahun 1985. Lorna mencari apakah Breda memiliki surat kematian dan ia menemukannya yang meninggal di usia sembilan bulan karena asma. Dan Breda juga tidak memiliki catatan pemakaman. Mereka bingung apa yang terjadi sehingga mereka harus menemui Breda. Dari amplop surat Breda ada alamat banyak jalan dengan nama Milrod. Dari foto masa kecil Breda ia mengambil foto di depan gereja hati kudus. Di Irlandia juga banyak gereja dengan nama gereja hati kudus. Namun kini mereka memiliki dua petunjuk yaitu gereja hati kudus dan Milrod. Di Irlandia ada lima gereja hati kudus yang berdekatan dengan Milrod. Dan mereka akan mendatangi yang paling James memiliki berita baik dan memberitahu kalau negara akan mengakui biara di Kilkinur sebagai laundry Magdalena. Setelah semua korban menandatangani surat, maka semua korban akan menerima kompensasi dari negara. Sementara itu, Aidan sedang libur bekerja karena apa yang dikatakan Lorna membebani pikirannya. Aidan tahu persis apa yang Lorna dan perempuan lain alami dibiara dan ia sudah muak karena tidak bisa melakukan apapun. Kemudian ia pergi ke kantor. Ia menelpon polisi Dublin dan ingin diberitahu semua informasi mengenai pembunuhan Bapak Persi karena kini ia akan membantu Coleman memecahkan kasus ini. Di tempat lain, Coleman dan Lorna sedang di perjalanan ketujuan mereka. Mereka berhasil menemukan gereja kudus dan sepertinya ini adalah tempat Breda mengambil foto saat masih kecil. Kemudian mereka juga berhasil menemukan rumah Breda. Orang yang menyambut mereka adalah Breda dan orang tua angkatnya sedang keluar rumah. Coleman memberitahu kalau ia adalah polisi yang sedang investigasi kasus dan ingin berbicara dengan orang tuanya. Namun Lorna tidak bisa menahan dan memberitahu kalau Breda diadopsi. Awalnya Breda berpikir kalau Lorna adalah ibu kandungnya namun Lorna membantahnya. Breda menjelaskan kalau dari kecil orang tua angkatnya sudah memberitahunya kalau ia diadopsi. Orang tua angkat Breda dari lama sudah ingin mengadopsi anak namun pemerintah berpikir kalau mereka terlalu tua. Namun Bapak Persi menemui mereka dan memberitahu kalau ada bayi berusia 9 bulan yang ditinggalkan ibunya dan mencari orang tua untuk mengadopsinya. Orang tua angkat Breda tidak ingin Breda dikirim ke Saint Alma sehingga mereka mengadopsinya. Sepengetahuan Breda anak yang tidak diadopsi akan dikirim ke Saint Alma. Orang tua angkat Breda melakukan segala hal untuk menyelamatkan Breda bahkan hingga menggadaikan rumah ini. Lorna dan Coleman bingung kenapa orang tua angkat Breda membayar agensi namun Breda membantahnya. Uang itu bukan dibayar seolah membeli anak melainkan sebuah donasi seperti ucapan terima kasih pada gereja. Saat di mobil Coleman memberiksa laporan keuangan gereja dan menemukan sumbangan sebesar 5.000 ponsterling di tanggal 2 Mei 1986 tanggal yang sama dengan tanggal kematian Breda. Sepertinya donasi ini yang dimaksud Breda kenapa orang tuanya harus menggadaikan rumah mereka untuk memberi donasi ini. Jika dikonversi ke masa sekarang, 5.000 ponsterling di tahun 1986 setara dengan 14.500 ponsterling di tahun 2024 atau setara dengan 300 juta rupiah. Di laporan keuangan ini juga terdapat banyak sumbangan pribadi dengan range di antara 4.000 ponsterling hingga 10.000 ponsterling 1718,36 di tanggal 18 September 1986 juga ada sumbangan pribadi sebesar 10.887,09 yang juga merupakan angka yang sangat aneh. Ini adalah tanggal kematian anak Lorna di surat kematiannya. Kini mereka sadar kalau tanggal kematian ini sebenarnya adalah tanggal anak-anak itu diadopsi. namun gereja meminta donasi sehingga sama saja mereka menculik anak-anak itu dari ibu kandung mereka dan menjualnya. Di tempat lain Kniff mengumpulkan korban laundry Magdalena untuk menandatangani surat agar bisa mendapatkan kompensasi dari negara. Mereka senang karena kini mereka bisa diakui sebagai korban. Sementara itu Lorna dan Coleman menemui ibu Coleman. Coleman bertanya saat ibu angkatnya mengadopsinya apakah ia harus membayar ke gereja. Namun ibunya membantahnya dan berkata kalau Bapak Percy tidak memaksa namun mengharapkan donasi dengan angka yang tidak disebutkan. Kemudian ibunya menunjukkan berkas yang diterima saat mengadopsi Coleman. Di sana ada kartu nama pria bernama Ignatius yang merupakan pria yang mengenalkannya pada Bapak Percy. Di saat yang sama Lorna ditelpon Niff. Niff memberitahu kalau usaha James untuk memperjuangkan hak mereka berhasil dan Lorna perlu menandatangani sebuah surat. Namun Lorna menolaknya karena saat ini ia sedang di Dublin. Niff mengirimkan surat itu pada Lorna yang inti dari surat ini adalah untuk mendapatkan kompensasi para korban bersedia untuk tidak lagi membahas laundry Magdalena dimanapun. Ini adalah usaha pemerintah untuk menutup masalah laundry Magdalena sehingga para korban tidak boleh menandatanganinya. Waktu berlalu Lorna sampai di pub dan memberitahu kalau mereka tidak boleh menandatangani surat karena hal ini akan membuat mereka tidak bisa melawan gereja. Mereka tahu itu namun mereka bingung kenapa mereka harus melawan gereja lagi kalau mereka sudah menang. Lorna menjelaskan kalau biara menjual ratusan anak-anak menghilangkan jejak dengan memberi mereka kompensasi. Tidak ada yang mempercayainya sehingga Lorna menunjukkan foto anak Clemens dan surat kematiannya yang tentunya palsu. Lorna meminta bantuan mereka untuk tidak menandatangani surat ini dan Lorna tahu apa yang ia minta sangatlah berat. Bagi mereka yang diinginkan adalah bisa diakui sebagai korban sehingga tidak ada lagi yang berkata mereka pembohong. kompensasinya. Sementara itu Coleman menemui Aidan dan memberitahunya semua yang ia temukan. Aidan juga menunjukkan hasil penelitiannya yaitu catatan telepon rumah Bapak Persi yang menghilang. Bapak Persi menelpon ke sebuah hotel di Dublin di jam 6 sore. Yang membuat ini aneh adalah di jam ini Eva dan Dara sudah di perjalanan ke Kilkinur yang artinya Eva dan Dara bukanlah pembunuh Bapak Persi. Coleman berpikir penjualan anak oleh gereja ini adalah operasi yang dilakukan banyak orang. Mungkin Bapak Persi dibunuh karena menjadi beban atau ancaman. Coleman menunjukkan kartu nama Ignatius yang merupakan orang yang mengenalkan orang tua angkatnya pada Bapak Persi. Kemudian Coleman menelpon hotel yang ditelepon Bapak Persi namun yang mengangkatnya berkata kalau di malam itu sedang ada tiga acara besar sehingga hotel sibuk. Acara itu adalah dua pernikahan dan satu seminar tentang orang yang selamat dari laundry Magdalena oleh James. Di saat yang sama polisi lain mencari informasi mengenai Ignatius. Ternyata Ignatius adalah pendiri rumah Gembala Suci. Namun beberapa tahun yang lalu namanya diubah menjadi James. Dari data Interpol James pernah diinterogasi mengenai penggalangan dana sebelum menghancurkan beberapa klinik aborsi untuk menutup jejak sehingga ia tidak pernah dipenjara. Di sana juga ada foto James saat ia masih muda dan ternyata adalah James yang sama yang saat ini menggalang dana untuk para korban laundry Magdalena. Padahal ia adalah pendiri rumah Gembala Suci yang menjual anak-anak di sana. Dan ini adalah caranya untuk menghilangkan jejaknya seperti yang ia lakukan pada klinik aborsi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sementara itu di tempat Lorna ia berkata kalau mantan biarawati bernama Eva membantunya menemukan semua ini. Namun seorang perempuan tua mengingat Eva saat dibiara itu. Ia memandang Eva sebagai sebuah keajaiban karena ia sempat dianggap meninggal namun beberapa hari kemudian bangkit kembali dari kematiannya. Flashback ke beberapa hari yang lalu. Eva sendirian pergi ke rumah Bapak Persi untuk menemuinya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah 30 tahun yang lalu. Eva menjelaskan kalau ia tidak pernah menyelesaikan sumpah terakhirnya sehingga secara resmi ia tidak pernah menjadi seorang biarawati. Flashback keupacara di mana para calon biarawati seharusnya menyebutkan sumpah terakhir mereka. Eva mengalami katalipsi yang merupakan efek samping langka dari epilepsi yang membuat Eva kejang-kejang dan menunjukkan tanda-tanda seperti kematian. Karena katalipsinya ini, Eva tidak menyebutkan sumpah terakhirnya. Namun beberapa hari setelah dinyatakan meninggal, Eva kembali hidup karena ia memang belum meninggal. Alasan kenapa katalipsi bisa terpicu adalah karena stres emosional yang mendalam. Saat Eva tengkurap, ia mendengar suara tangisan bayi yang ia dan Bapak Percy curi dari ibu mereka sehingga memicu katalipsinya. Eva tahu kalau gereja menjual bayi-bayi itu dan ia tahu kalau ini salah sehingga ini sangat membebani pikirannya. Bapak Percy menunjukkan surat terima kasih dan ucapan natal dari orang tua yang mengadopsi atau membeli anak dari gereja. Mereka semua dirawat di keluarga katolik yang baik sehingga bisa tumbuh sehat walau tidak dengan ibu kandung mereka. Bapak Percy menyimpan semua surat itu agar tidak ditemukan oleh ibu kandung anak-anak itu untuk melindungi anak-anak itu. Walau anak-anak itu bahagia namun hal itu tidak membuat apa yang mereka lakukan menjadi benar. Eva membawa surat-surat itu dan Bapak Percy mencoba menghentikannya dan tanpa sengaja terjatuh dari tangga. Eva membawa semua surat itu dan meninggalkan Bapak Percy yang tak sadarkan diri dan mencuri mobilnya. Kemudian ia dan suaminya Dara pergi ke Kilkinur dengan mobil Bapak Percy dan menemui Clemens dan menunjukkan foto anaknya yang masih hidup. Ia pergi ke toko pakaian tempat Lorna bekerja untuk memberitahunya hal yang sama namun karena Lorna telat masuk kerja mereka tidak bertemu. Namun saat mereka janjian di sebuah bar Eva terlambat dan Lorna sudah mabuk. Lorna terjatuh dan tak sadarkan diri sehingga Eva mengantarnya pulang dengan taksi. Saat Lorna tidur di kamarnya Eva memeriksa rumah Lorna dan menemukan kalau Lorna menyimpan banyak benda untuk anaknya. Melihat ini membuat Eva mengingat masa lalunya karena ialah yang membawa anak Lorna tepat setelah ia melahirkan. Eva mengalami stres berat dan katalepsinya kembali kambuh dan terlihat seolah mati. Karena panik Lorna memasukkan tubuh Eva ke dalam dinding namun Eva tidak benar-benar mati dan sudah sadar. Kembali ke masa sekarang Lorna sudah di depan lubang tempat ia menyimpan Eva dan bingung kenapa ia tidak bisa menemukan Eva di sana. Di saat yang sama Coleman memintanya untuk datang ke kantor polisi untuk menunjukkan sesuatu. Coleman menunjukkan video James dan Coleman menjelaskan kalau James lah orang yang menjual anak-anak dibiara dengan bantuan Bapak Percy. Alasan James lah untuk menutupi jejaknya. Karena setelah para korban menandatanganinya mereka tidak boleh lagi membicarakan masalah ini. Di dalam video itu mereka melihat Saint Alma yang anak Clemens beritahu kalau kebanyakan anak yang tidak diadopsi akan dikirim ke sini. Dari berita di internet Saint Alma sebelumnya adalah rumah sakit anak-anak sebelum organisasi James merenovasinya. Di sana juga ada foto biarawati biara yang bekerja sebagai perawat Saint Alma dan biar Radikal Kinur dijalankan oleh orang yang sama. Mereka pergi ke Saint Alma yang sekarang adalah sebuah sekolah. Lorna ingin berbicara dengan orang yang cukup senior yang tahu tempat ini saat tempat ini masih rumah sakit anak-anak. Lorna menjelaskan semuanya namun pria ini yang ternyata adalah mantan gubernur ia tidak bisa membantunya karena Lorna memiliki catatan kriminal dimana ia sering mengacau. Sementara itu Coleman dan Aidan pergi ke hotel dimana James sedang bersiap untuk mengadakan seminar. Coleman bertanya apakah James menerima telepon dari Bapak Percy di malam kematiannya. James mengiakan pertanyaan ini dan menjelaskan ia hanya memberinya ucapan selamat atas penghargaan yang baru ia dapatkan dan tidak ada hal penting yang harus diingat. Tentu Coleman membantahnya karena tidak mungkin Bapak Percy tidak memberitahu kalau ia baru saja terjatuh dari tangga dan dirampok. Coleman tahu kalau Bapak Percy mengetahui semua rahasia kriminal James sehingga James memandangnya sebagai beban sehingga membunuhnya. Namun James membantahnya karena saat Bapak Percy meninggal ia sedang menjadi pembicara di sini dan 200 orang audiensnya bisa menjadi saksi. Coleman dan Aidan tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Coleman berpikir kalau James tidak membunuh Bapak Percy secara langsung melainkan mengirim orang lain untuk membunuhnya. Aidan dan Coleman kembali ke kantor polisi dan Aidan berkata kalau ia seharusnya melakukan sesuatu dari dulu. Semua orang di sini tahu apa yang terjadi di biara itu namun tidak ada yang berani berkata apa-apa. Aidan ingat ia melihat pria kejam atau The Cruelty Man masuk dan keluar dari biara itu dan berkata semuanya baik-baik saja. Mendengar ini Coleman bingung dengan apa yang dimaksud Cruelty Man ini. Hal ini karena Cruelty Man adalah monster yang Coleman takutkan saat bermimpi buruk di dalam lorong. Aidan menjelaskan kalau Cruelty Man adalah singkatan dari lembaga Irish Society for Prevention of Cruelty to Children yang artinya adalah lembaga pencegahan kekejaman terhadap anak. Selama ini Coleman berpikir kalau biarawati memasukkannya ke dalam lubang untuk melindunginya dari monster yang bernama Cruelty Man ini. Namun ternyata Cruelty Man justru datang untuk menyelamatkannya dan biarawati itu sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian Coleman menghadiri seminar James. Setelah seminar selesai Coleman kembali berbicara dengannya. Kali ini Coleman mengancam kalau ia akan menangkapnya dan semua temannya. Dan tanpa sadar Coleman baru saja mencuri ponsel James. Kemudian Coleman memeriksa histori telepon di malam kematian Bapak Percy dan menelponnya. Telepon milik seorang perempuan di sampingnya berbunyi dan orang itulah yang dikirim James untuk membunuh Bapak Percy. Ia juga adalah orang yang juga mengaku sebagai anak Eva saat bersama Lorna untuk mencari barang bukti. Perempuan itu menemui James karena menelponnya dan James sadar kalau ponselnya dicuri Coleman. Kemudian James berbicara berdua dengan perempuan itu dan memberitahu Coleman sudah tahu segalanya. Perempuan ini akan ditangkap sekarang namun James memintanya untuk tidak membocorkan apapun dan berkorban untuknya. Kemudian diri namun Coleman bisa menangkapnya dengan mudah. Namun sesuai arahan James perempuan ini tidak mau memberitahu Coleman apapun. Coleman tidak memiliki bukti apapun untuk menangkap James sehingga James bisa terbebas. Sementara itu Lorna sudah berada di rumahnya. Ia menelpon Coleman dan bertanya apakah ia menyayangi orang tua angkatnya dan Coleman mengiakan pertanyaan itu. Mendengar ini membuat Lorna menyadari yang ia inginkan adalah kebahagiaan untuk anaknya. Jika anaknya bisa bahagia walau dengan keluarga angkatnya itu sudah lebih dari cukup baginya. Kemudian Lorna memasuki lubang tempat ia menyimpan tubuh Eva. Ia menyusuri tempat itu dan bisa menemukan sepatu Eva. Ia sadar Eva memanjat ke atas dari sini. Lorna pergi ke atap dan di sana ia bisa menemukan tubuh Eva Amplop dan Lorna membawanya. Amplop ini berisi foto seorang anak perempuan dan Lorna tahu kalau perempuan ini adalah anaknya. Kemudian Lorna memanggil Coleman ke rumahnya. Lorna memberitahu kalau ia membunuh Eva walau ia tidak pernah berniat melakukannya. Lorna juga menunjukkan foto anaknya pada Coleman dan tahu setidaknya anaknya masih hidup. Coleman ingin membuat cerita kalau Lorna tidak pernah membunuh Eva karena saat itu dia tidak sadar karena sleepwalking sehingga ia tidak akan dipenjara. Namun Lorna menolaknya. Lorna masih merasa bersalah atas kematian Eva padahal ia hanya ingin membantunya. Coleman menjawab kalau Eva sudah sangat dekat untuk menemukan anaknya. Namun bagi Lorna kebahagiaan anaknya lebih penting dan hanya itu yang harus ia ketahui. Lorna memutuskan untuk mengakui pembunuhan Eva sehingga ia akan dipenjara. Dan kali ini akhirnya ia bisa tidur dengan tenang. Waktu berlalu Coleman menemui Lorna dipenjara. Coleman memberitahu alasan kenapa donasi di catatan laporan keuangan gereja memiliki angka yang spesifik seperti tanggal adopsi anaknya. Hal ini adalah karena angka itu adalah konversi kurs dari mata uang asing ke Ponserling. Coleman berhasil menemukan anak Lorna yang ternyata diadopsi oleh keluarga di Amerika Serikat. Ternyata anak Lorna juga mencarinya dan setelah usaha yang panjang Coleman berhasil berkomunikasi dengannya. Dengan laptop Lorna melakukan video call dengan anaknya dan dengan begitu seris ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema di film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang kekejaman laundry Magdalena. nama dan kota di seris ini fiktif namun bisa membuat kita tenggelam di dalam cerita gelap ini. Sejauh ini, ini adalah seris terbaik yang pernah mimin review jadi untuk tema mimin kasih rating 10 per 10. Yang kedua adalah PES. Seris ini cuma 6 episode dan bisa dibilang di setiap episode-nya tidak ada filler sedikitpun karena semua scene penting untuk progres cerita. Setiap episode-nya bakal bikin kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi jadi buat PES mimin kasih rating 9 per 10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist seris ini juga salah satu yang terbaik. Twist pertama adalah saat Lorna menghancurkan dinding untuk menunjukkan mayat Eva namun tidak bisa menemukannya. Hal ini membuat seolah seris ini adalah horror psikologi. Namun ternyata Eva memang nyata dan pada akhirnya juga meninggal. Twist terbesar kedua adalah fakta ternyata gereja mencuri anak dari ibu mereka dan menjualnya untuk diadopsi. Untuk plot twist mimin kasih rating 10 per 10. Yang keempat adalah ending. Mimin sangat suka dengan ending seris ini dimana semua fakta kekejaman laundry Magdalena terbukti. Yang sedikit anti-klimax adalah tidak dijelaskan apakah James juga ditangkap polisi atau tidak. Untuk ending mimin kasih rating 9 per 10. Yang kelima dari kisah nyata. Bisa dibilang tidak ada filler jadi kamu tidak akan buang waktu untuk nonton seris ini. Seris ini jadi salah satu seris favorit mimin jadi untuk entertainment value mimin kasih rating 10 per 10. Jadi overall rating The Woman in the Wall adalah 9,6. Apa kalian setuju dengan rating mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di seris berikutnya.